Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mengapresiasi Perhatian Partai Nasdem atas kepeduliannya kepada masyarakat Kepulauan Seribu Yang terkena dampak kuabah COVID-19 Perhatian tersebut diwujudkan dengan memberikan bantuan 6.000 paket sembako Yang akan didistribusikan kepada dua kecamatan Yaitu Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Menurut Bupati Kepulauan Seribu Husin Murad Yang terut hadir dalam penyerahan bantuan menilai Bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat terdampak pandemi virus corona atau COVID-19 Pada kesempatan ini banyak sekali pihak-pihak yang peduli terhadap Pulau Seribu Kita tahu dampak dari COVID-19 ini tidak saja masalah kesehatan Tetapi juga sudah menjangkau masalah-masalah ekonomi masyarakat Masyarakat sudah lama masalahnya tidak jalan Sehingga masyarakat sedikit terganggu masalah ekonominya Sehingga hari ini saya bersyukur sekali Dari Nasdem ini rupanya sangat peduli terhadap warga kami di Pulau Seribu Hari ini ada pembagian sepakau dari Nasdem peduli Yang nanti akan disebarkan ke seluruh pulau yang ada di Kecelamatan Pulau Seribu Utara ini Sebelumnya dua minggu yang lalu Nasdem juga sudah melakukan aksi Peduli juga terhadap COVID-19 ini Yaitu dengan mengadakan rapid test terhadap warga Khususnya di Pulau Kelapa dan Pulau Harapan Nah ini adalah langkah selanjutnya yang menjadi program dari Ketua Umum kami Untuk menyampaikan paket sebabu di tengah-tengah kesulitan warga masyarakat Pulau Seribu Kami harapkan apa yang kami lakukan ini bisa cukup membantu seluruh kesulitan masyarakat Pulau Seribu Sampai jumpa di video selanjutnya